Ya, saat ini memang kondisi di luar sedang tidak baik-baik saja, katakanlah perang. Benar sekali, kondisi ini mengakibatkan para investor cenderung takut untuk menaruh dananya di instrumen investasi yang agresif. Tidak lepas dari situ saja, Indonesia menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 25 poin menjadi 6,25. Ini juga memperparah hal demikian, oleh karena itu tidak heran di pasar saham atau IHSG belakangan ini mengalami penurunan seperti ini. Namun tidak perlu kamu takut, ada loh hal yang harus kita ketahui apabila terdapat kondisi seperti ini. Terus apa yang kita harus lakukan? Mari kita bahas bersama. Ya, jadi langsung saya tampilkan layar bibit saya di sini. Ya, aplikasi bibit merupakan salah satu aplikasi investasi favorit saya. Karena tampilannya yang menarik dan mudah digunakan, bahkan untuk pemula sekalipun. Produk investasinya juga lengkap, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada reksadana, SBN Retail, Obligasi FR, Stable Earn, dan saham. Tidak lepas dari segitu saja, soal keamanan sudah terjamin. Karena saya sudah menggunakannya bertahun-tahun. Cek aja di channel di Youtube ini. Habis itu juga, dia sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK lengkap, kan? Oke, kita langsung saja. Wits, belum download. Tenang saja, bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut lagi di pokok pembahasan pertama. Ketika pasar saham mengalami penurunan. Tentu saja, reksadana saham cenderung juga mengikutinya. Tidak heran beberapa komen mengatakan, Yung, bagaimana reksadana saham saya? Yung, reksadana saham saya sudah minus 5%. Yung, sudah minus 10%. Apa yang harus dilakukan? Yang harus kamu lakukan adalah tetap tenang dan sabar. Kenapa? Mari kita contohkan di reksadana saham Trim Capital Plus. Ini contoh ya, teman-teman ya. Kita lihat, bahwa pergerakan satu tahunnya saja, itu sudah kaya naik turun gunung. Teman-teman lihat, dari bulan Mei, naik sampai ke September, langsung turun lagi ke November, naik lagi, teman-teman. Dan sekarang mengalami penurunan. Satu bulan terakhirnya saja, dia sudah mengalami penurunan 6,53%. Tapi jika teman-teman menangkap, apa yang barusan kita sebutkan tadi, yaitu di grafik satu tahunnya saja, kenaikan dan penurunannya sudah seperti gunung. Teman-teman harus menangkap bahwa setiap ada penurunan, juga ada kenaikan. Oleh karena itu, tetaplah tenang dan rutin investasi. Teman-teman lihat, apabila teman-teman melakukan penjualan di tanggal seperti contohnya 2 November ini, di harga terendahnya, maka teman-teman akan mengalami kerugian. Tapi jika teman-teman tetap rutin melakukan investasi, dan reksadana saham ini kembali mengalami kenaikan, otomatis kan harga rata-rata investasi teman-teman rendah, karena beli di harga rendah tadi, karena penurunan tadi. Oleh karena itu, untuk investasi reksadana saham, cenderung saya rekomendasikan, untuk orang yang profil resikonya tinggi, siap menempuh minus yang sedemikian rupa, dan jangka waktu investasinya panjang. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di grafik 5 tahunnya ini, teman-teman lihat bahwa, dia cenderung mengalami kenaikan, sehingga, momen-momen dia mengalami penurunan adalah, kesempatan untuk menambah muatan, agar ketika dia naik, kita mengalami profit, cuan dari investasi. Itulah tujuan dari investasi. Yung, kalau saya nggak berani lihat layar lagi, karena minus dalam, tapi ingin investasi, gimana yung? Nah, tenang saja, di bibit ada yang namanya, fitur ship. Tuh, ada di sini, teman-teman tinggal pilih, habis itu contohkan, pakai auto debit ship, teman-teman lanjut saja, pilih reksadana yang ingin teman-teman beli secara rutin, masukkan nominalnya ya, teman-teman ya, contoh saya pilih yang 100 ribu, lanjut, dan setiap tanggal berapa teman-teman ingin beli, apakah metodenya bulanan, harian, ataupun mingguan, bisa berlaku hingga selamanya, atau pilih bulan berakhirnya, mau berakhir kapan. Ini bebas teman-teman sendiri, kemudian pilih metode pembayarannya, dan pilih selesai, setiap bulan akan secara otomatis, membelikan teman-teman reksadana, yang sudah teman-teman pilih, bagaimana? Fiturnya menarik banget kan? Oh iya teman-teman, selesai kita ngomong reksadana saham, tadi kan kita ngomongin, orang yang suka terjun dengan resiko yang lebih tinggi, dengan potensi return yang tinggi pula, di sini ingin saya sampaikan, apabila kamu tidak cocok dengan hal itu, masih ada pilihan lainnya, itu di reksadana pasar uang, ataupun reksadana obligasi, katakanlah kita contoh pada reksadana pasar uang, sekarang topnya itu adalah majoris pasar uang syariah Indonesia, di sini kalau teman-teman lihat, hampir tidak ada penurunan, yang artinya drawdown-nya saja 0%, ya memang sih return-nya hanya 4,76% satu tahun terakhir, tapi ini cocok banget bagi kamu, yang mungkin baru terjun ke dunia investasi, ataupun yang memilih dana standby, baik tapi berharap return yang kecil saja tidak apa-apa, atau juga jangka waktu investasi kamu tidak panjang, jadi jangan terpaku hanya dari salah satu jenis reksadana saja, karena jenis reksadana itu banyak, tentukan pilihanmu sendiri, sesuaikan dengan profil resikomu sendiri, dan jangka waktu investasi, sehingga kamu bisa investasi, dan tentunya boboknya, sehingga cuan ataupun profit, siap kamu terima di masa yang akan datang, ya manteman, jadi sekilas mengenai apa yang terjadi, apa dampaknya, dan apa yang harus kita lakukan, saya harap video ini dapat bermanfaat bagi manteman, sehingga ketika manteman melihat portfolio yang sedang merah lagi, wah reksadana saham saya minus merah, jadi saya beli lagi, akan mumpung lagi murah, jadi kedepannya ketika dia naik, kita sudah bisa menikmati profit, ataupun hasilnya, ya tapi teman-teman, ini semua juga tidak harus, semuanya investasi reksadana saham, karena juga dicontohkan, ada reksadana pasar uang dan obligasi, yang tingkat resikonya lebih turun sedikit, bagaimana teman-teman cocok dimana, coba tulis di komentar, hah belum punya aplikasi bibit, tenang langsung saja download di playstore, ataupun appstore, investasi itu gak perlu modal yang gede, sudah bisa dimulai dari 10 ribu saja, jadi tunggu apa lagi, bener kan? jadi sekian dulu video kali ini, bagaimana teman-teman yang penasaran, dengan sepak terjang selanjutnya, silahkan subscribe saya disini, dan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai disini, sampai ketemu lagi di video yang satu ini,